Bersal lima rumah warga di tengah permukiman padat penduduk ludas terbakar di kawasan pasar tradisional kota Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu Malam. Belum diketahui penyebab kebakaran, namun dugaan sementara kebakaran disebabkan kompor yang meledak. Beran api dengan cepat melulantakan lima unit rumah warga di kawasan pasar tradisional Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu Malam. Dengan peralatan seadanya, warga berupaya memadamkan api yang menyambar panggungan kios yang ada di sebelahnya. Belum mobil kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Namun petugas sempat kesulitan karena lokasi kebakaran yang sulit dijangkau. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat ledakan kompor yang ditinggalkan pemilik rumah. Ada lima rumah yang terbakar. Saat ini sudah dikuasai, sementara kita lakukan peninginan. Armada yang kita turunkan ada 14 unit kebakaran. Hanya kita terkendala diakses karena ini banyak pemukiman padat. Kena korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Sementara pasca kebakaran, apart kepolisian masih melakukan penyelidikan guna mengetahui penyebab utama kebakaran terjadi. Di Makassar, Solusi Selatan, Leomoh Ahmad Nur, AINYUS melaporkan.